Halo guys, welcome back to my channel kali ini kita akan membahas 4 saham yang menurut saya untuk menarik untuk dijadikan pergerakannya ke depan itu seperti apa nah kali ini saya akan membahas 4 saham ini dengan analisa teknikal yang pertama ada saham di sektor kontraktor pertambangan lebih barah, lebih duit yang kedua adalah NICL, ini juga pertambangan mineral juga, nikel kalau tidak salah lalu ini ada sektor telekomunikasi yaitu ISAT atau Indosat lalu yang terakhir ya tambang lagi, yaitu MDK atau Merdeka Korakol nah sebelum itu saya tekankan bahwa video ini bersifat disclaimer segala keputusan investasi ada tangan kalian, video ini bersifat referensi semata untuk membantu keputusan investasi kalian dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, like, dan share agar nantinya channel ini dapat berkembang dan teman-teman yang lain tahu terkait analisa saham-saham yang saya analisa atau teman-teman yang lain punya sahamnya tapi pengen insight dari video ini oke, langsung saja ya, ini yang pertama saya akan membahas saldoid kemarin hari Jumat tutup naik ya 4,35% di harga 432 nah, kalau disini ya secara teknikal, dia ada 2 gap 2 gap yang harus ditutup nah, di range serga 540-550 lalu disini juga ada di range 400 berapa ini? 80, 70, 8 sampai ke range 500 dan disini kalau kita lihat secara teknikal pergerakannya bahwa saham doid ini akan mungkin terjadi head and shoulders ya kalau kalian lihat secara seksama ya, ini saya gambarkan dulu disini dia naik ya, melakukan markup setelah disini ada sebuah fase akumulasi oleh beberapa investor dan disini ada sebuah area konsolidasi wajar lalu naik kembali lalu disini ada sebuah koreksi hebat ya yang tertingginya itu di 640 dan disini ada sebuah koreksi hebat ya ini di fase, apa namanya ya distribusi di atas ya meskipun gak langsung merah semua pasti ada hijaunya ya namanya distribusi kan pasti ada armelinya yang dulu dia bakal merah terus sampai bawah atau ARB bundun pasti ada beberapa hari-hari tertentu untuk dia naik seperti itu agar kita diketahui kalau ada sekuritas tertentu itu melakukan aksi jual barang di harga tertingginya atau di average di atas average oke lalu disini ada sebuah area markdown atau bandar-bandar atau investor melakukan aksi penjualan secara bertahap juga sampai barang itu habis nah disini ada sebuah area gap juga dan ini juga dibuka ARB ya pada tanggal 24 Mei, 25 Mei ya ARB lalu tanggal 27 Mei ARB juga tapi dia sempat naik ya naik lalu untuk sekarang ya pergerakannya gimana ya menurut saya dia akan apa namanya ya pergerakannya kayak sideways dulu lalu dibawa naik sedikit lalu turun lagi seperti itu karena apa? karena disini polanya itu sudah tergambar dengan jelas ya guys ya ini adalah sebuah pola head and shoulders dan untuk titik apa namanya ya demand area juga berada disini nah kalau dia melewati demand area tembus ya tembus ke bawah maka ada potensi kembali ke harga 200 atau ya 300 lah metak-metak seperti itu kalau untuk jangka pendek ya jadi tadi saya ngomong jangka panjangnya atau pergerakan saat kedepannya itu kan gimana ya sekarang saya akan ngomong jangka pendek jangka pendek seperti yang saya katakan tadi dia bakal sideways ya secara jangka pendek atau konsolidasi di range harga ya range harganya sampai 400 sampai 450 lah ya dan juga kalau kita lihat secara support dan resistance ya kita tarik nih dari pakai fibonacci kalau kita lihat ya eh resistensi yang pertama pastinya di fibonacci 0,2 atau di 450 atau kalau pengen yang dekat-dekat aja ya di apa namanya di titik ini di 450 untuk resistance yang pertama kalau yang kedua di fibonacci 0,2 di 450 lalu yang ketiga bisa di 0,3 ataupun pada saat dia menutup gap di harga berapa ini di harga 545 ini adalah gap yang akan ditutup tapi bukan kita mungkin ya dia akan menutup gap lalu dia turun kembali ataupun dia menutup gap dengan menggunakan shadow nya kalau untuk area support dia yang terkuat artinya di 400 kalau 400 ini jebol ya dipastikan atau dikonfirmasi kalau dia akan menutup sebuah head and solder seperti itu untuk kembali ke harga 200an 250 250 270 seperti itu untuk gambarnya lalu kita akan melangkah ke NICL atau pump mineral ini menarik karena disini dia naik secara signifikan ya di saat harga 80 70 gitu-gitu dulu naik berapa persen ini ya kalau tidak seolah 35 persenan lah sampai pendidik tertingginya kemarin itu di harga 128 tapi kemarin itu ditutup menurun 4,20 persen di harga 114 nah disini bisa kita lihat ya mungkin ada sebuah pola continuation bulis ya karena disini ada sebuah kenaikan lalu disini ada sebuah pattern juga sorry nah disini ada sebuah pattern dia break out dia naik nah apakah nanti akan berulang pada saat tanggal berapa ini 6 3 Juni 3 Juni sih ya 7 7 8 8 8 8 apakah tanggal 8 itu bakal mengulang atau tanggal 8 dan seterusnya bakal mengulang seperti ini ya saya katakan kali ada potensi seperti itu mungkin untuk pergerakannya dia bakal turun-turun dulu untuk ke area support ya lalu dia akan saya tulis sebentar lalu dia break out lalu dia bukan tidak mungkin dia bakal naik lagi seperti itu untuk polanya mineral atau NICL untuk beberapa hari ke depannya bukan tidak mungkin karena ini kan tambang juga ya mineral kalau tidak salah dia juga nickel juga nickel kan sekarang jadi inceran banyak perusahaan perusahaan asing karena hype-nya sekarang itu mobil-mobil listrik itu yang butuh baterai yang cukup banyak dan bahan utamanya atau salah satu bahannya itu yang nickel seperti itu dan perusahaan Indonesia banyak sekali yang mulai usaha pertambangan di sektor nickel juga ini bukan tidak mungkin dia bakal keseret karena apa ya karena hype tersebut seperti itu yang NICL pergerakan ke depannya ini ada sebuah koreksi atau konsolidasi setelah dia naik cukup signifikan nah ini berapa di harga berapa saya tarik ya dari bawah ke atas nah dari bawah ke atas kalau untuk berapa supportnya yang paling enak di 0,5 atau di 100 harga 105 ataupun bisa di support terdekatnya 110 ini punya 0,3 ataupun paling mentok golden ratio dia mantul itu di 0 kemana seperti itu kalau untuk area resistance pastinya di titik tertingginya kemarin di 129 atau bisa di 124 ini adalah sebuah area resistance untuk saham NICL teman-teman nah kita akan melangkah ke saham ISAT ini sudah jelas untuk saham NICL bergerakannya nah ISAT disini salah satu saham yang menarik yang kita perhatikan karena disini kemarin ada sebuah sentiment bahwa saham ISAT itu bermitra dengan 5G di project Formula E Jakarta tentunya kalian bisa cari beritanya di beberapa laman web itu banyak sekali yang menyajikan berita-berita yang bisa jadi berkualitas nah kemarin ISAT itu naik tipis 0,43% di harga 5.825 dan kemarin sempat break dari harga 6.000 atau di titik tertingginya itu di harga 600 6.600 6.125 tapi kemarin itu dia membentuk sebuah candle jelek kata-kata merah candle yang sangat jelek ini kalau tidak salah inverted hammer yang nantinya dia pergerakannya bakal reversal ke bawah atau evening start tapi juga bukan tidak mungkin dia bakal lanjut naik ini cuma bisa jadi jebak ini saja tapi kalau saya perkirakan atau saya koreksi saham ISAT ini nantinya secara sangat panjang dia akan membutuhkan sebuah cup saya gambar dulu biar nah dia nantinya akan membutuhkan sebuah cup karena disini meskipun secara fundamental sedikit saja kita singgung dari segi pemasukan net dia sedikit menurun tapi secara pendapatan dia naik di kuartal pertama tapi namanya juga telekomunikasi karena disini ada sebuah sentimen positif ini mungkin untuk pergerakan ketepannya saya akan menggambar seperti itu dia akan turun sejenak untuk melakukan konsolidasi atau koreksi turun lalu disini ada sebuah area sideways si bandar atau pasar investor melakukan akumulasi lalu nantinya dia bakal dibawa ke atas dan membentuk sebuah area cup setelah cup nantinya mungkin ada sebuah area koreksi lagi bukan tidak mungkin dia bakal menutup gap-nya di harga berapa Rp7.700 Rp7.700 di sini ada gap dan juga di sini ada gap juga Rp7.500 nah ini bukan tidak mungkin dia bakal menutup gap tersebut oke cup lalu ada koreksi lalu dia naik ini adalah sebuah pattern cup and handle teman-teman ini bagus untuk di swing trade kalau cakap pendek boleh siapkan planning untuk trading cakap pendek nah untuk support resistennya gimana nah seperti ini guys kita akan tarik dari atas ke bawah nah untuk support yang pertama eh support resistens pastinya di sini 0,3 di 6050 kalau yang kedua bisa di 0,5 di 6300 ya kalau nggak mau jauh-jauh ya 6200 saja boleh kalau untuk support ya kemarin bisa di harga 5.315 dan untuk support terkuatnya pastinya di terbawah di 5.200 kalau nggak pengen jauh ya di 5550 untuk area support saham ISAT seperti itu untuk gambaran dan analisa saya terkait saham INDOSAT langsung kita akan melangkah ke Mordeca Kopert ini sabar ya ini masih muter reload oke ini sudah lihat ya sama MDK kemarin ditutup metral di harga opening di 5.200 nggak naik nggak turun juga tapi star candle dia karena mungkin saham ini pada saat open price di jam 9 dia loncat dia loncat di 5.300 lalu ditutup di 5.200 ya kalau kita lihat secara pergerakan ya disini dia sudah membutuh 2 pattern V lalu bukan tidak mungkin dia bakal menunjukkan koreksi untuk pergerakan harga saham kedepannya koreksi di area mana bisa di area support disini pada saat dia mantul ya reversal di harga berapa 4.800 atau bisa di demand area di harga berapa di 4.500 nah disini kalian nantinya bisa segera jaga untuk beli di harga harga tersebut seperti itu nah untuk pergerakan kelanjutannya gimana ya dia bakal koreksi lalu disini ada tambah untuk sebuah bottom lalu dia naik seperti itu simple untuk proyeksi pergerakan vertikal cover kalau besok ya hari Senin dan di hari selanjutnya yang gak koreksi ya alhamdulillah dia bakal rally untuk melanjutkan kenaikannya dan break melakukan all time high seperti itu tertinggi sekarang di harga 5.800 ini adalah sepanalisa saja ya ini bisa salah bisa benar seperti itu probability nya bisa 70% 30% untuk saya pribadi 70% analisa saya itu bakal seperti ini atau benar 30% saya bisa salah jadi ini bisa dijadikan referensi semata seperti itu untuk pergerakan saham perdika cover kalau secara kinerja keuangan ya bagus saham berkod ini dan juga ini adalah saham dimasuk pada portfolio perusahaannya Pak Sandiaga Uno yaitu Saratoga begitu kalau lihat dari support dan resistance mari kita tentukan akhirnya kita akan memakai Fibonacci kita akan pakai titik tertingginya 5800 dan titik kebawahnya untuk narinya nah kita akan menentukan area support nya nah support yang pertama di harga sekarang 5200 dia sudah menyentuh dia di Fibonacci 0,6 tapi untuk yang kebawah nya bisa di 5025 atau bisa di sini 4850 area support nya baru area resistance di Fibonacci 0,7 di titik tertingginya 2 hari kemarin 5475 atau di Fibonacci 1 di 5800 atau bisa juga kalau tidak mau jauh-jauh ya di 5600 untuk target resistance seperti itu ya teman-teman untuk analisa saham berdekat keberkut oke ini saya sudah menjelaskan koleksi kedepannya 4 saham yang saya pilih untuk bisa dipantau di minggu kedepannya ya atau kalian bisa beli di harga bawah kalian nunggu kalian bisa swing kalian bisa fast trade atau skyping seperti itu oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang nantinya oke saya cukupkan kali ini saya terima kasih atas perhatiannya bye bye salam teman-teman